Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya harinya aku bakal bahas deck Lugia V-Star nah kenapa aku aku bahas deck ini karena nggak ada yang bahas deck ini gitu mungkin karena di Meta Serot Feble deck ini nggak dapet upgrade apa-apa ya cuman paling ya vision di PTIX ini dan habis itu nggak ada lagi tapi kalau kamu lihat baik-baik di tangga Meta sekarang deck Lugia V-Star itu jadi deck di peringkat dua di top metanya jadi setelah regidra gua ada Lugia bawahnya cari Zer nah berarti kan artinya deg ini bagus gitu eh dia tuh minim upgrade nggak di buff tapi performanya bisa sampai peringkat dua dan ya di video ini aku bakal bahas deck yang dibuat oleh Rahu Reddy itu pemain pro yang yang dapat peringkat ke-9 memakai deck ini di ajang World Championship 2024 dan dari peringkat satu sampai sepuluhnya itu cuman ada satu deck Lugia yaitu deck buatannya dia yang ada di peringkat 9 Mari kita langsung mulai saja review dan guide deck Lugia V-Star yang dibuat oleh Rahu Reddy pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini murah karena walaupun kamu melihat begitu banyak Pokemon V dan EX di deck ini ya deck Lugia V-Star itu core dari decknya udah dikasih dari 8 deck yang dikasih gratis tahun ini jadi kamu download game-nya udah pasti dapet kayak misalnya Lugia nya habis itu Arcapes nya terus beberapa kartu trainer core-nya bahkan udah dikasih kayak misalnya Cap Caring Aroma ini kan trainer kartu trainer core-nya deck ini 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 dari kasih abis itu stadiumnya mesagosa dari kasih bahkan sampai energinya kayak bisa double turbonya dari kasih gift energinya dari kasih jet energinya dari kasih mungkin kamu harus tambah-tambah dikit ya kayak misalnya beli kalau dari segi Pokemon yang gak pernah dikasih tuh ini Ursa Luna nih kamu harus beli habis itu kalau dari trainer mungkin Jack ini ini juga nggak dikasih lalu kalau dari segi energi energi ya energi spesial ini sisanya kayak legasi miss sama figure saya terkasih semua dan untuk universalannya kombonya tuh ya ini aja deck Lugia paling kamu ubah komposisi kartunya misalnya ada yang bawa Raiko ada enggak bawa ada yang bawa skokabili ada yang bawa gitu kurang lebihnya sama pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah dari dulu cara main Lugia tetap sama ya Lugia V-Star kita bisa pakai ability-nya utamanya bukan serangannya tapi lebih ke ability-nya se-morning star dengan ability ini dia bisa ngambil sampai dua Pokemon normal dari discak file atau trash yang enggak punya rulebox untuk dibawa langsung masuk ke bench jadi nggak perlu pakai evolusi gitu ya dan Pokemon apa yang kamu ambil Archiops karena Archiops punya ability Primal Turbo dimana satu Archiops itu di tiap turn bisa melakukan ability ini sekali dan kamu bisa nyari sampai dua spesial energi dari deck lalu untuk dibawa masuk langsung ditempelin gitu ke Pokemon di bench ya perhatikan kalau dua Archiops berarti ada empat energi di tiap turn jadi bener-bener akserator energi yang sangat wahid bisa sampai empat energi langsung di tiap turnnya ya itu tempelnya kemana ya ke pokoknya penyerang ini yang pertama ada kategori heavy attacker ya atau attacker wanit ko karena cincino ini special roll attacknya bernilai 70 damage untuk tiap spesial energi card ingat spesial energi card bukan energi aja tapi kartu energi jadi misalnya kamu ketempel sedia sama lima kartu energi spesial berarti 75 350 duduk udah bisa wanit ko semua Pokemon yang ada di format lalu ada war dirvi gimana saya shield basenya menghasilkan damage 40 untuk tiap energi yang ketempel di Pokemon ini nah eh gimana cara nempel banyak energinya langsung kamu tinggal pakai ability-nya aja Frontier Road ketika Pokemon dipindahkan dari bench aktif ability aktif kamu langsung bisa memindahkan semua atau sebanyak siapapun energi yang ada di Pokemon lain ke Pokemon ini gitu jadi war dirvi ini kebanyakan untuk bener-bener light game ya kalau sudah banyak banget energi di Pokemon di arenamu gitu habis semua wanit ko pakai wendir nah lalu untuk teknik lainnya kita punya penyerang Iron hands ini kita pakai ambiveri matchnya 120 damage eh empat energi tapi gampang tadi kan aksator energinya udah kamu lihat kan bisa empat energi di tiap turn 120 damage plus efeknya yang kita cari eh kalau kamu kau Pokemon dengan serangan ini kamu ngambil satu presker lebih banyak nah itu energi listriknya bisa kamu tempelin pakai energi listrik normal tapi bisa juga pakai legasi energi di sini ya dan ya legasi energi ini eh fungsinya apa kalau ada Pokemon kita yang ketempel sama energi ini dan Pokemon tersebut di ko musuh karena damage ya inget karena damage bukan karena efek kayak poisson gitu musuh ngambil satu presker lebih dikit jadi kalau kamu tempelin di iron hands terus iron hands EX mu ko berarti ya eh cuman ngambil satu presker musuh bukan dua kalau kamu tempel di cincino ya berarti nol musuh nggak ngambil apa-apa tapi Pokemon kita tetep ko ya cincinonya nah terus eh satu lagi attacker ini ya Ursa Luna ini juga buat mid game sampai late game dia punya serangan Blood Moon 240 tapi ability-nya tuh yang membuat serangannya bagus eh berkurang abilnya membuat harga serangan dari Blood Moon berkurang satu energi colorless untuk tiap rescate yang sudah musuh ambil jadi ini kebanyakan di mid game kan kamu tetep bisa mengakserkan energi kan jadi mungkin kamu tempel dua sampai tiga energi di mid game gitu nah lalu sisanya support supaya aku jelasin game nya aja sekarang aku mau bahas di nah ini kenapa Rahul itu bawa Rai Kofi Rai Kofi kan jarang banget di masuk di deck logi ya aku lalu pertama kali Rai Kofi di main di deck logi itu ya di deck buatnya Rahul ini eh dia tuh bilang karena Rai Kofi tuh dia pakai pertama lebih karena ability-nya ya Fleet Footed dimana dengan ability ini kamu bisa ngambil satu kartu di tiap turn ketika Pokemon ada di aktif dan itu perlu karena kamu tuh kan maju pertama jadi kamu nggak bisa pakai slot supporter mu dan kamu perlu untuk segera mungkin nyari Lugia dan Arkeps gitu pertamanya Lugia utamanya keduanya Arkeps gitu jadi Raku ini bantu banget karena kalau dia bisa kalau Rai Kofi ini udah bisa ada di turn pertama katanya dia ada 14% kemungkinan kartu bukaanmu tuh ada Rai Kofi nya aku nggak tahu angka itu dari mana silahkan dilihat aja di channel YouTube yang terlebih lengkapnya tapi 14% dia bilang jadi lumayan kalau dari turn 1 udah bisa pakai Fleet Footed trenduanya Fleet Footed udah nambah dua kartu bantu banget buat nyari Arkeps sama Lugia nya terus yang kedua alasannya buat nge-counter meter Meta sekarang yang banyak pakai itu ya skokabili atau Mew Mew EX itu karena kan Rai Kofi bisa wanit-waniko mereka gitu dari awal Nah itu eh terus sisanya energi bakal kubah sedikit sebelum kita masuk di ingame-nya double turbo udah sering kujelasin ini gift energi kamu tempel ini ke Pokemon yang kemungkinan bakal kena wanit kew atau di ko di nexternya karena ketika Pokemon tersebut di ko Pokemon kita di ko ketika tertempel dengan energi ini eh kamu bisa ngambil sampai tujuh kartu di handmu Nah kamu tahu kan dek Lugia tuh nggak punya eh Pokemon pencari kartu kecuali Vision di piti tapi kurang ya kalau bisa di piti doang jadi kamu bakal mengandalkan gift energi ini lalu sisanya ini Vigar energi ini buat ngelawan dengan mirror match bisa kalau ketemu Lugia Vistar juga karena ketika Pokemon yang tertempel dengan energi ini diserang atau menerima damage dari Pokemon V bakal dikurangi 30 damage-nya jadi lebih tebel terus jet energi udah sering kubahas kamu lihat aja nanti terus misenergi terakhir misenergi ini buat nge-counter dua Pokemon yang pertama The Dragapult yang kedua Darwaring Moon Nah kenapa karena ke Pokemon yang tertempel dengan misenergi ketika dia menerima efek of attack eh beratikan serangan Franchid Gouging nya Roaring Moon EX atau serangan spreadnya Dragapult itu keblok efeknya tuh keblok jadi kamu tempelin misenergi ke Pokemon Pokemon yang mau diserang dengan Franchid Gouging nya Roaring Moon atau spreadnya Dragapult gitu udah itu aja sisanya bisa kamu lihat langsung demonstrasinya di in game nya Mari langsung masuk ke in game nya masuk di gameplaynya dan kita maju pertama nice pekerjaan pertama cari Lugia ini kita dapat nice jangan maju kedua sama dek ini bahkan Rahul puling bilang gitu karena kamu tambah kalah kalau maju kedua tuh karena kamu kan dipukul duluan otomatis ada chance Lugiamu mati dan enggak terlalu susah untuk nge-setup daging ini awal kan ini Pokemon S1 tinggal evolusi ini lawannya drippy ya berarti dia nggak mau nyerang so aku nggak mau kasih mesagosa ke dia kenapa karena kalau aku pakai mesagosa justru itu malah menguntungkan dia dia bisa cari temen-temannya ya jadi Oh wait ini RNN jelas masuk ya karena kalian lawan Pokemon kecil awalnya ya deh gini aja deh tak puas aku karena The Lugia Visar disini kalau aku buang pakai sekolah mobil malah kemungkinan enggak nemu ya atau bahaya next turn itu baru pakai mesagosa eh aku pakai Aduh di yuno lho kupikir di arven ya Biasa kan drippy tuh atau daik-draga keput pakainya arven ya celek banget Oke ya Hai berarti Oke dia jemis ya Oke nice nggak apa capture kalau ma dulu jelas eh please kasih aku tel Aduh kasih nyatil lagi eh eh tail eh ya at least masih bisa ngambil luminian eh lumini tapi enggak mungkin kan pakai Profesor terus ngebuang empat energi ku disini iya mau nggak mores pakai Iono mungkin ini aku buang empat energi Iono set Iono kita rusak kartunya dia juga nah ini baru lumayan eh mesagosa please aku pakai red wine nya soalnya tail Oke nggak dapet Heads Oke dapet Heads paling enggak berarti sudah bisa buang Arkhip satu paling enggak ini agak lemot sih kita nggak bisa langsung nyerang ya tapi mau gimana eh legasi energi simpen dulu aja yes Hai Arkhips eh harusnya belum mati ya jerga bukan 200 serangannya ini dia baru bisa bisa di mid-10 Oke nextern baru kita Profesor nah itu baru bagus soalnya kalau itu terlalu banyak energi untuk dikorbankan ini di sini Hai DNS ball Oh ya kekurangannya dek Lugia tuh kubahasnya dia enggak punya kartu pencari eh Pokemon untuk nyari kartu eh eh dan semua dek di meta itu punya kecuali di gini ada si Lumion tapi itu kan nggak bisa dipakai setiap turn secara rutin ya harus kamu taruh gitu ability aktif habis itu mati gitu sisanya kamu cuman ngandelin dari gif energi atau dari eh itu bisa dipilih doang mengenai Rahul tuh bawa profisien di piti kalau enggak gitu enggak ada sama sekali dan tuh jelek sekali enggak bisa enggak bisa punya kartu yang eh Pokemon yang bisa nyari kartu tuh kekurangan sekali ya Hai kepadanya temen-temen eh dek-dek metal ini punya cari set punya pijot eh besok dananya punya ya Hai dan hitungannya lu jadi bukan dek turbo tuh teknik cepet tapi bukan dek turbo Oke mesak usah lagi please heads Aduh betil Oke enggak penuh itu masukin sini terus usahana masukin dulu deh kini enggak bawa itu ya eh rot ya jadi mendingan taruh aja dibanding mesel Oke nice kita bisa nyerang ini buang skokabili sama figuret ya kita akan enggak ngelang Pokemon konfi eh buang arki yaps kita langsung gas sama Iron hand saja nih aku nggak mau buang mincino jelas Sam omis buang misa atau enggak Hai em enggak deh jangan simpan kita buang gif aja soalnya ngelangnya dek drakapul teh lugia terus masukin summoning star arkipsnya masuk primal turbo double turbo sama gif energi jelas pas sempat satunya kasih ke lugia buat mundur kukasinya energi ini aja double turbo aja nah terus kita buangnya pakai double turbonya nice oke cuman menjanjikan ya move kita ini kemungkinan bisa menang ini kita ambil very much langsung ambil dua kartu dan next turn kalau dia ko iron handsku eh dia cuman bisa ngambil satu price cut at least terus next turnnya baru mulai taruh mincino gitu statiku kayak gitu tempelin somis energi jangan lupa hai 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 avijil uh hu jaga putnya makin kuat ya nanti di metanya style konto masuk akal sih soalnya dia dapet Chris pin dapet dryer dapet eh sparkling kristal op banget itu makan peringkatnya es sesuai yang udah aku tunjukin di YouTube community postnya tuh peringkatnya es setara sama cari Z dan emang iya sih mengudah rasanya beringkat SD apakah kira dragapult itu bisa lebih bagus kepada dek regidrago kan regidrago kan serang utama juga di dragapult itu terlihat aja oke Oh pintar ini dia 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 tarik logi aku terus diserang sama dragapult oke Oh tapi aku dikasih wendir ya langsung pakai wendir aja apa kupindahin semua ke wendir terus wanita keo si dragapult ini juga bisa loh eh strateginya gitu aja ya soalnya kan ini eh empat energi habis nanti rock seraknya bisa kasih empat empat energi lagi tambah 19 cukup ini buat nge-wonshot si dragapultnya Oh bagaimana jad energy sini jadi kita enggak perlu bayar biaya retret ya retret kos Hai pentam Dave Oh tapi kayaknya aku enggak nyasarnya ke dragapultnya deh aku nyasar ke pijatnya karena habis itu si wendirku ini nggak bisa diwonshot sama si dragapultnya kan damage-nya 200 doang sementara wendir ini 220 masukin ini eh olin aja ya olin olin wendir aja langsung ini Primal Turbo double turbo kalau wendir itu energi ya bukan kartu energi jadi kan bener-bener hitung per bijinya eh berapa ini 12 tipe 145 678 berarti kan 8 kali 40 berarti 320 dikurang Oke masih kurang kurang berarti masih kurang 300 eh masih kurang 20 berarti eh kalau aku tambah satu satu dua tiga empat lima nung tujuh delapan sembilan 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 cukup ya ya cukup emis energinya aku simpan aja lah ini eh terus jet energi ya Nah oke kita lihat gimana kamu menang dengan cara ini Frontier road pindahin semua di sini nih ini bisa aja kambek sih tapi aku ragu karena yang kumakan itu pijatnya jadi at least dia cuma bisa bunuh aku kalau ada eh itu defense band di tangannya dia Hai resep langsung gua ajar apapun yang bisa kulihat di depan mata ini kan dari 320 soalnya gitu makin tadi aku taruh sampai langsung gitu Hai sebanyak itu energinya tadi gua kayak gitu Hai temen kau dia bisa nemu ya udah aku kalah ini saya energi enggak cukup Aduh dia pakai ini Radenal Kasem dipindahin sih eh DC nya Iron Hands ke Wendy Roque Aduh kalah ini berarti ya bisa menang nggak ya ini kan dipindah pen fullspun terus ini 200 anjir bisa nemu lho dia oke Oh ya dipindahin dari ada ursa Luna hmm energi ku tadi sisa satu Oh oh menang ya eh menang 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 ini kenapa baru sadar ursa Luna akan lebih ini kan dia udah ngekao wendir berarti kan ngambilnya satu berarti udah sisa tiga price card cuman dua kan tinggal isi double turbo terus tarik sivisan dpt-nya menang aku kira kalah-kalah Yes aku menang enggak sadar aku ada sih beruang ini ya nice apakah tadi rencananya bisa dibilang sukses berarti ini 240 terus ada bos order let's go mampus kita bunuh aja burungnya ya eh hampir Vision dpt-blood moon let's go ya udah kita langsung masuk ke match berikutnya masuk di game kedua eh ini bisa bilang lumayan sih walaupun aku harus taruh lumini dia dari awal ya ini teritanya dek lu gitu kamu harus taruh lumini dari term pertama karena aku kemungkinan ada kemungkinan untuk ngebuang dua arkeps langsung loh titan pertama aku ini ini RS masuk ya ada sekolah Bili kok eh capture ngomplis kasih aku kepala let's go Oke berarti arkeps ini dua masalah sudah langsung selesai ya ntar aku cek dulu deku Oke enggak ada mincino berarti enggak bisa ngebut jino dulu Oke kita lihat-lihat Oke ada aspectnya untungnya masih an berarti langsung bisa performsi aran hensi ya oke enggak ada ikan lagi enggak ada iluminian lagi ya Oke let's go ini aku langsung ada apa ini yang jelas ini dektur bu jadi untuk mengatasi masalah eh ada baiknya kalau aku bisa taruh dua lugia taruh dua lugia deh lugia tuh lemahnya edek lugia tuh lemahnya sama dektur bu karena akan dari awal langsung main pokokan besar itu sama kayak regidrago Vistar lemahnya lawan dektur bu makanya sekarang tuh banyak yang pakai dektur bu disini eh tempel nggak ya eh tempelin ntar kerja ya biarin aja lah Yes makanya sekarang tuh kan dektur bu tuh lagi ngehebatnya banyak pakai karena banyak-banyak deg meta sekarang itu yang bisa dikontrol dektur bu kayak regidrago sama lugia Hai diawanya dia langsung main pokokan besar terus dektur bu langsung bisa ngewanjut mereka di term pertama gitu nah dektur bu sendiri counternya sama charizard charizard itu gampang menangnya banyak kalau lawan dektur buka mirai downroaring moon rejimbul ogerpon main metanya tuh meta sekarang tuh aku masih sehat ya masih enggak ada dektur terlalu berkuasa itu masih ada counternya semua Hai eh nggak tahu kedepannya kedepannya tercari jatuh kayaknya agak overpower tuh ada berakhir makanya aku akhirnya beli dektur riset aku beli di dunia nyatanya aku lagi mencari harga rotom selfie yang murah ini kiri londek mirai down ya berarti ya Nah ini bahayanya ini kalau lugi aku ini ditarik sama Frank kecer atau pakai apalah gitu kita di posisi yang jelek sekali ini Hai eh semoga aja enggak ya Hai tadi mesak usahnya enggak dapat lagi kalau tadi aku tuh mesak usah ada pasti aku pakai sekolah Billy nih kataku jelek ini dia Hai tanpa unit oke eh dek mirai don't bawa countercatcher ya kok lupa aku mirai toin jesse parker itu rasanya enggak bawa ya yang bawang tercetumira eh roaring moon eh waduh langsung pakai gituan lagi kenapa dia niat ya Oh ini punya prime keceri wah tuh kan luminescent tapi dia ngambil abad lumis Oh dia pakai arven nah arvennya nyari prime kecernya dah kalah ini aku mungkin Hai inilah gambarannya ini ini enggak kukat deh nih kutunjukin Hai kenapa lugia lugia tuh kalau kamu tanya counter apa ini dekturbo enggak enggak cuman mirai don dengan tracing bolt dan lainnya tukang terlugi ya ini kalau misalnya aku enggak bisa ngapa-ngapain misalnya mesak usah aku enggak bisa nyari lugia lagi ya udah selesai nih aku aku udah enggak punya lumayan lagi tadi seperti yang kamu lihat loh tuh kan diganti sama sekolah udah ini kalah hebat jadi